Hai Assalamualaikum Hai Bunda Hai teman-teman semua jumpa lagi dengan aku di channel YouTube Hanasari kali ini aku mau ngabuburit ngajak teman-teman semua ke tempat wisata Coban Rondo yang ada di tempat aku yang ada di desa Sebalo kecamatan Pujon Kabupaten Malang Jawa Timur Teman-teman di rumah ada yang pernah main kesini enggak Coban merupakan kata lain dari air terjun sementara Rondo berarti janda Coban Rondo berarti artinya air terjun janda gitu ya teman-teman ya sedikit cerita ya teman-teman Kalau menurut orang sini tuh berawal dari sepasang pengantin baru bernama Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi dan suaminya Raden Baron Kusuma dari Gunung Anjasmara setelah usia pernikahan mencapai 36 hari atau dikenal dengan istilah selapan Dewi Anjarwati mengajak suaminya berkunjung ke Gunung Anjasmara sempat dilarang pergi sama orang tuanya itu tapi keduanya bersikeras melanjutkan keinginannya hingga akhirnya sesampainya di tengah jalan dan pasangan suami istri itu bertemu dengan Joko Lelono Joko Lelono yang tidak jelas asal usulnya terpikat dengan kecantikan Dewi Anjarwati dan berusaha untuk merebut dari tangan Raden Baron Perkelahian pun terjadi Raden Baron lalu meminta agar Dewi Anjarwati disembunyikan di tempat yang ada air terjunnya Perkelahian sengit selama tiga hari tiga malam terjadi antara Joko Lelono sama Raden Baron Hingga akhirnya keduanya sama-sama meninggal sejak saat itu Dewi Anjarwati berstatus janda atau rondo Nah air terjun tempat Dewi Anjarwati menunggu suaminya itu terus diberi nama Coban Rondo yang artinya air terjun janda Gitu teman-teman singkat ceritanya ya dan untuk informasi harga tiketnya harga masuknya per orang itu 35.000 sampai 40.000 ya teman-teman Jam buka mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore Terus untuk bukanya tiap hari buka ya nggak ada tutupnya tempat ini Di sini juga terdapat kebun buah dan juga berbagai satwa yang hidup ya Selain itu fasilitas penunjangnya ada camping ground, outbound, flying fork dan sepeda gunung Juga ada kafenya ya teman-teman Wisata ini benar-benar dibawa kembali ke alam ya tempatnya masih sangat alami dan natural Di sini juga ada labirinya ya Oh iya aku mau nyapa dulu buat bunda dan teman-teman di rumah Bagaimana kabarnya hari ini masih puasa nggak Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Selalu bahagia dipermudah segala urusannya dan dilancarkan rizkinya Amin amin ya rabbal alamin Buat teman-teman yang sudah mengklik video ini aku ucapkan terima kasih Boleh klik tombol subscribe-nya Supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi Dan aku lebih semangat untuk membuat video-video yang lainnya Untuk kalian semua yang menyukai video aku Boleh klik tombol like-nya Dan apabila video ini bermanfaat Boleh share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang bunda dan teman-teman punya Terima kasih Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian semua nggak ketinggalan video terbaru dari aku Ikuti terus kegiatan aku hari ini ya teman-teman Tonton video ini sampai habis dan jangan di skip Aku juga minta maaf yang sebanyak-banyaknya Apabila video ini masih banyak kekurangannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!